Keseluruhan informasi dan aduan keluhan kepada kita bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran akan ada rahasia terhadap barang-barang impor tadi itu. Untuk itu kita datang menjelaskan bahwa itu tidak ada sebagaimana yang dijelaskan kadis tadi itu nanti akan dibentuk sapgas tentang itu dan yang akan dirajir sebetulnya adalah importer bukan langsung pedagang seperti ini. Tujuan kita jangan terlalu kekhawatiran para pedagang menjadi tutup. Sebabanya yang kita dengar tadi itu kan cuma ada yang berkeria tutup-tutup langsung tutup dia. Padahal dia masih apa yang nggak tahu kita. Kita maksudnya tutup mobilnya atau tutup apanya. Maka dia takut malah ditutup warungnya. Sapgas ini tugasnya adalah terhadap importer aja bukan sampai kayak yus-yus ini ya distributor importernya. Ya kalau memang importernya sudah dirahagia dan legal atau atas kan dia sudah bisa masuk barangnya tersebut. Sosialisasi kepada tokoh-tokoh dan pedagang-pedagang sebenarnya yang dibutuhkan atau perizinan apa sih yang dibutuhkan untuk milayah Batam. Kita tahu Batam itu adalah free trade zone gitu ya. Dalam hal ini kita impor, dalam hal ini kan nggak diperiksa dalam baju kajian bisa masuk dalam hal ini. Tetapi perlu izin khusus apa lagi? Itu yang kita berharap bahwa pemerintah dapat lakukan sosialisasi. Pembinaan bukan dibinasakan tokoh-tokoh ini sehingga dapat mengganggu perekonomian kita. Makanya hari ini kita bisa turun, kita bisa sosialisasikan dan kita berharap juga pedagang-pedagang dalam hal ini ataupun importer tetap harus memfokus izin-izin apa sebenarnya yang dibutuhkan. Jangan main illegal import dalam hal ini. Kita lihat bahwa perkembangan ekonomi dalam hal ini terutama pabrik-pabrikan itu saat ini banyak yang mengalami krisis. Karena selama ini kita banyaknya adalah ekspor. Tetapi negara Eropa, Amerika sudah mengalami krisis. Sehingga orderan mau nggak mau dari pabrik itu mulai lama-lama menurun. Akhirnya pabrik-pabrik di sini akan memulai fokus untuk domestik market. Tetapi domestik market kita selalu kalah dengan barang-barang impor. Toko sepatu sebelah ada juga? Sebelah ada juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!